Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Ini kakakku, Aminah Dia baru duduk di bangku kelas 3 MPS Yasti 1 Cisaat Walaupun biaya sekolahnya banyak yang tertunggak, kak Aminah tidak patah semangat dalam belajar Bahkan di sekolah, kak Aminah terpilih dalam ranking 10 besar Kak Aminah hanya dapat membantu ibu selepas pulang sekolahnya Aminah itu orang yang baik, dia bisa mengikuti semua pelajaran, dari segi kehadiran juga bagus Prestasinya juga tidak mengecewakan dan anaknya juga menyenangkan Karena Aminah dia termasuk kelas yang khusus ya Masuknya masuk ke kelas khusus karena kemampuannya di atas dengan teman-teman yang lainnya Jadi kita di sekolah punya kelas khusus, kelas alparabi, sama kelas biasa Jadi Aminah masuk kelas khusus Jadi kelas yang rata-rata kemampuannya lebih dari teman-teman yang lainnya Sementara masku, Ihsan sudah kelas 3, Iman 2, Sukabumi Dan Muhammad Yusuf sekarang duduk di bangku kelas 6 SD Sedangkan adikku Ima kelas 1 SD Kami bertiga membantu ibu berjualan es dan jajanan ringan di belakang sekolah Inilah kondisi rumah kami Kalau dilihat kondisinya, memang sudah tidak layak pakai Pondasi bangunan yang hampir oboh, kayu-kayunya juga banyak dimakan rayap Bahkan, pernah ketika hujan datang, banyak beberapa genteng yang bocor Namun, kami masih bersyukur Allah masih memberi kami tempat tinggal Dalam keadaan apapun, kami harus tetap tegar dan berprestasi di sekolah Menjadi anak-anak terdiri dalam agama dan pendidikan Insya Allah, kami telah menjadi orang yang sukses dan dapat membahagiakan orang tua Alhamdulillah, timba dan wakaf Al-Quran mendatangi kami Gantinya sudah pada anjlog gitu Pada amruk, jadi saya takut bang mau naik ke atas Jadi gak bisa mengbenerin Kan dulu mah, gantinya suka saya naik sendiri ke atas Rumah tidak layak ya, kalau dibilang tidak layak Kalau banyak yang bocor Sampai nyari elap, nyari apa Apalagi saya pas waktu masak Masak di lapur Masakan Sampai kena air hujan Kemakan Kemarin Sampai dibuang lagi Anak-anak pada makan-makan Saya goreng lagi telur Sayur Aku sangat terkejut sekali Apa yang dilakukan oleh badan wakaf Al-Quran Yang rela mendatangi kami di pelosok desa di Sukabumi Selama ini, kami juga pernah mendapat santunan anak yatim Namun, ini sangat berbeda bagi kami dan keluarga Apa yang tim BWA lakukan bagaikan memperlakukan keluarga sendiri Saat itu, tim BWA beserta anak-anak datang ke sekolah Untuk menyelesaikan seluruh tunggakan Dan menyelesaikan biaya sekolah untuk satu tahun ajaran baru Terima kasih ya Allah Sebelumnya, kami juga harus menemukan untuk satu tahun ajaran baru Sebelumnya, kami juga bisa menemukan untuk satu tahun ajaran baru Terima kasih ya Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak hanya itu, badan wakaf Al-Quran juga mengajak kami ke pasar Dan kami diajak berbelanja ke puluhan sekolah Terima kasih Adiknya mau bawa tas atau bawa bola ini? Terima kasih banyak ya Terima kasih para donatur badan wakaf Al-Quran Semoga pahala senantiasa mengalir kepada para donatur sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa diramati Allah SWT Hari ini tim badan wakaf Al-Quran telah merealisasikan program Indonesia Belajar Projek Sayang Anak Yatim Terima kasih kepada para donatur yang telah berdonasi untuk adik-adik asuk kita Wabillahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada makhluk-makhluk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!